Kembali di lintas Ainus Bali, pemirsa untuk Anda penggemar wisata kuliner sekaligus pecinta seni, ada satu lagi restoran yang wajib Anda kunjungi saat berada di kampung seni Ubud Giyanyar. Bernama Srida, restoran unik ini tak hanya menyediakan menu kuliner lokal, namun juga kuliner Eropa yang disajikan di tengah suasana penuh kedamaian. Namanya Srida, singkatan dari Sri Hadi Farida, inilah restoran yang diperkenalkan maestro seni lukis Sri Hadi Sudarsono dan istrinya Siti Farida Nawawi. Memasuki restoran ini, konsep seni dan budaya Bali yang berkolaborasi dengan gaya Eropa begitu terasa, hadir melalui beragam lukisan dan buku-buku koleksi sang maestro. Keberadaan restoran yang berada di ujung Jalan Bisma, Kampung Seni Ubud Giyanyar, pengunjung tak hanya bisa menikmati aneka kuliner perpaduan lokal dan Eropa, namun restoran juga menjadi tempat terbuka bagi komunitas seni untuk saling berinteraksi. Di malam pembukaan akhir pekan lalu, Sri Hadi Sudarsono dan Siti Farida Nawawi bahkan turut mengajak para seniman, kolektor dan tokoh seni yang hadir untuk menikmati rasa dan suasana yang ditawarkan dengan suasana penuh kedamaian. Telah lama tinggal di Ubud, maestro seni lukis asal Surakarta bersama istrinya ini mengaku bangga, bisa turut memberi andil dalam perkembangan pariwisata setempat. Dengan memanfaatkan lahan studionya, pasangan ini mengaku berupaya memberikan sentuhan berbeda di dunia kuliner dengan mencoba menghadirkan menu lokal dalam kemasan modern. Karena merasa sudah bagian dari Bali, melalui cinta kasih kepada tanah air kita di Bali ini, kita membentuk semacam sesuatu yang baru, yang betul-betul memberikan banyak hal-hal yang indah. Tidak sekedar tantangan menggoyang lidah, kresto ini juga memberi ruang sebagai tempat berjumpul komunitas seni di Ubud untuk saling berdiskusi maupun bersilaturahmi. Para undangan pun omtinis, Rida akan memperkaya kuliner di Ubud, sekaligus mendukung upaya organisasi pariwisata dunia atau United Nations World Tourism Organization yang akan menetapkan Ubud sebagai destinasi gastronomi berstandar global. Dari Ubud Gianyar, Nyoman Astana Ainews melaporkan. Terima kasih.